Gue diajak main lagi sama dia Karena gue masih polos banget Gue gak sampe kepikiran kalo dia bakal mau jual gue Karena anaknya tuh baik banget, dia tuh care banget sama gue Hampir mau dijual sama temen C Jadi sekitar beberapa tahun yang lalu gue punya temen baru Gue kenal sama dia itu karena gue dapet satu kerjaan gitu sama dia Terus akhirnya kita kenalan Sama-sama curhat Dan dia tuh salah satu orang yang baru kenal tuh udah terbuka Setelah terbuka itu sama gue Dan karena dia terbuka ya gue juga terbuka dong Terus dia cerita tentang kehidupannya gitu Kalo gue cerita tentang masalah pacar gue waktu itu Pas gue cerita tentang pacar gue itu Tiba-tiba dia itu nyuruh gue putusin pacar gue Terus dia bilang kayak gini Udah lah daripada kamu pacaran sama dia Makan hati doang Mendingan kamu cari duit aja yang banyak Kamu kerja kayak aku aja Terus aku nanya dong Kerja apanya kak? Kerja deh pokoknya enak Kamu mau mobil nanti kamu bakal langsung kebeli Kamu mau apartemen kamu pasti bakal kebeli juga Terus gue Pengen dong Dengan polosnya gue jawab Emang kerjanya ngapain kak? Terus dia jawab Nanti kalo kamu udah putusin pacar kamu Nanti kamu bakal aku kasih tau Karena dia baik banget Baik banget sama gue Gue gak sampe Dia mikir bakalan kayak gitu paham gak sih? Lanjut part 2 Hampir mau dijual part 2 cek Setelah besoknya Gue Diajak main lagi sama dia Karena gue masih polos banget Gue gak sampe kepikiran Kalo dia bakal mau jual gue Karena anaknya tuh baik banget Dia tuh care banget sama gue Dan dia sampe mau jemput gue Padahal rumah gue tuh jauh banget dari tempat dia Karena gue gak ada kecurigian sama sekali Waduh gue gak nolak untuk dijemput Terus diajak main ke kosannya dia Pas di perjalanan gue cerita lagi Karena gue penasaran banget kerjanya itu apa Gue bilang aja ke dia kalo gue tadi malem abis memutusin cowok gue Padahal belum Terus gue pancing lagi dong Emang kerjanya ngapain sih kak? Terus dia jawab Katanya cuma nemenin orang doang Saking polosnya Ih enak banget kerjanya cuma gitu doang Tapi gue gak goblok-gobblok banget sih Gue tanya aja Tapi gak dia papain kan kak? Terus dia jawab Hari gini mana ada yang krates? Andrit Gue disitu bener-bener panik banget Surprise banget Ternyata gue mau dijual Andrit Pantesan dia baik banget Ternyata dia ngeliat gue Cuan-cuan-cuan Kalian pasti tau orangnya kok Sering liat kok di FVP kalian Yang sering kuar-kuar Nyindir profesi ani-ani Padahal itu profesinya dia dulu Sebelum jadi tiktokers Kisah Terima kasih.